Hai Bikos, yuhu, ahai, balik lagi sama gue Ewok di Ngobok, ngobrol seputar beatbox Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah banget nih, responnya positif banget dari Ngobok Dan di video kali ini, di Ngobok kali ini, gue gak pake kacamata ya, kayaknya lebih ganteng Enggak, gak maksudnya mantul lightingnya Di video kali ini, di Ngobok kali ini, kita akan bahas apa sih bedanya yang lebih spesifik dari Grand Beatbox Battle dan Beatbox Battle World Championship Kalau sebelumnya itu, video sebelumnya udah kita senggol-senggol Kalau si GBB ini, BBWC ini gitu Dan ini lebih spesifik lagi, dan oke, langsung aja kita gaskan bahas BBWC dan GBB, oke ya Jadi, BBWC itu lebih lama daripada GBB, oke dari sini dulu ya Beatbox Battle World Championship itu berdiri dan bener-bener ada di dunia tahun 2005 Sedangkan Grand Beatbox Battle itu ada tahun 2009 Oke, ya sampai sini kalian udah paham Jadi, BBWC itu yang ada di Jerman Dan Grand Beatbox itu yang ada di Poland Nah, si BBWC ini selalu diadakan setiap 3 tahun sekali Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, tergantung kondisinya Dan kalau GBB itu setahun sekali Kita bahas GBB, Peponi Peponi itu dulu juga sering ikut-ikut event, ikut-ikut battle Di acara-acara Beatbox sebelum dia bikin GBB Dan akhirnya dia suka bikin-bikin, minta shout out Minta ini tuh ngumpul sama Beatboxer dunia Dan akhirnya dia punya ide untuk membuat acara sekelas BBWC Dan sukses Dan sampai sekarang Alhamdulillah terbilang lebih sukses daripada BBWC Oke, kita bahas BBWC-nya dulu BBWC tahun 2005 itu diadain di Leipzig, Germany Dan seterusnya dari 2019 sampai 2018 itu selalu di Berlin, Jerman Nah, pada 2005 BBWC ini dibentuk sama Bilo Kalian kalau nggak tahu Bilo, kalian Nih, nih, nih fotonya Nah, Bilo ini Beatboxer yang tua banget Dia tuh Beatboxer yang apa ya Batuk-batuk Gitu-gitu lah ya Ya, jadi memang tua Yang kalian sering lihat tuh dia jadi juri Kalau pas di final Tapi, waktu 2005 sama 2000 Sampai 2012 Kayaknya dia selalu ada Selalu ada tuh Nah, di acara ini Dia tuh langsung kayak bikin event gede-gedean Sampai nginvite Bukan nginvite lebih tepatnya Semua negara tuh boleh masuk Ya, kayak Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Chile, China Columbia, Ecuador, Indonesia Japan, Malaysia, Mexico, Morocco New Zealand, Peru, Philippines, Singapore, Venezuela, Vietnam, South Africa Rusia, South Korea, Taiwan, Unistate Dan masih banyak lagi ya 26 negara di Eropa Dan itu banyak banget Kalau kita tahu Di BBWC itu pernah ada orang Indonesia Kita dua kali Yaitu Bung Billy Bung Billy dua kali berangkat ke Jerman Ada Igo Fernando Sama ada Sedi Kalau Ego sama Sedi itu Tahun 2018nya Waktu Alexinho juara Kalau Bang Billy itu dari 2012 sama 2015 Kayak gitu Itu yang di BBWC ya Dan oke Langsung aja kita bahas Juara-juaranya Dari tahun 2005 sampai 2018 Tahun 2005 Untuk yang individual ya Alias solo Itu juaranya Joel Turner Joel Turner itu Final lawan Roxor Loop Kalian bisa browsing Nama beatboxernya Joel Turner itu asal Australia Dan Roxor Loop Asal Belgium Alias Belgia Dan lanjut Langsung lompat Ke 2009 Kita udah pada kenal Dia ini selalu jadi juri Yaitu siapa Yaitu siapa Zidi Asal Swiss Langsung Dan dia ketemu final Sama Fatang Itu yang bodohnya gede banget Botak Terus beatboxnya kayak gitulah ya Fatang Ya waktu 2019 Dan akhirnya jadi juri kan Zidi Tahun 2012 Yang juara kalian udah pada tau Karena view-nya banyak banget Itu Skiller Asal Bulgaria Versus Alem Dari France Dan di 2015 Akhirnya Alem juara Karena udah fighting banget Udah lapar banget Pengen juara Lawan Nepem Tahun 2015 Itu BBWC keempat Dan BBWC kelima Itu ada Alex Sino Dari Frances Ketemu Sama B.R. Dari Belanda Ya Oke Ini Yang TOWO Kalau solo yang cewek Itu ada Butterscotch Sahabat namanya Butterscotch Ya 2005 2009 Ini ada Bellatrix Nih gue tau Bellatrix Ketemunya sama Stella Lachese Terus 2012 Ada Passion Kata Itu kalian tau gak ya Passion Kata Itu yang jadi Juri 2019 Yang cewek Nah itu Passion Kata Sama Flashbox Ketemunya di Final Terus Keempat dan kelima Gue kurang setuju Gue gak suka banget Sama dia Gatau kenapa Beat-beatnya Itu Kyla Ya Kyla 2015 Dan 2018 Kyla lagi Gatau kenapa Soalnya Ada yang bagus Banyak gitu Dia Kalau Kyla Gue nonton Kyla 2015 Ih gue udah tua banget Kyla sama Spark Sparknya dari Kanada Spark bagus tuh Lasernya Spark Spark Bigbox Terus 2018 Kyla ketemu Chihuahua Alias pacarnya Trumbau Dari Morocco Oke Yang tag team Dari 2005 Dulu ya Itu Ada Attention Deficit Di Saudio Anaknya Rebet banget Joel Turner Sama Tom Tam Itu juara Di tag team Terus Ketemunya For example Chlorophyll Sama Mando Terus Juara tiganya Ada Bitoxic Namanya Dari Belgia Ada Rocksorloops Copycat And Karen Dan 2015 Gue udah tau banget Ini Twin Team 8 BMG Dan Alem Dari Perancis Itu Hunter Parah Itu Tridobest Tahunnya Pada tahun ya Temu Sama For example Lagi Chlorophyll Mando Di final Terus Yang tag team 2018 Itu Spider House Asal Amerika Kalian tau siapa Ya Gene Shinozaki Dan Chris Cellis Itu ketemunya Mad Twins Jeton And Pes Dan Loop Station Ini baru Satu Doang Di tahun 2018 Karena 2015 Eh 2005 Sampai 2015 Itu gak ada Dan Satu-satunya Juara Yaitu Saro Kita akan Bahas Saro Di next Video The God Of Loop Station Di Ngobok Ya Saro ini Ketemu di final Sama Inky Dari Rusia Oke Tadi kita Bahas BBWC Dan sekarang Kita bahas Grind Beatbox Battle Asal Swiss Beatbox Ya Awalnya Pepony itu Setau gue Ya Di video-video Dia yang lama banget Dia tuh cuman Minta-minta Shoutout doang Sama Beatboxer Beatboxer Dan akhirnya Dia ngerangkul Ngerangkul Dan Sekarang pikirannya Itu udah Bisnis banget Pikirannya Dia tuh udah Keren banget Ngebawa Hobinya Dia tuh Jadi bisnis Yang besar Platform Yang besar Dan sampai Bisa bekerja sama Sama negara Mana-mana Untuk bikin acara Beatbox Itu keren banget Ya Oke Kalau di Kalau di GBB Ini Female-nya gak ada Setau gue ya Dia lebih ke arah Loop Station Solo Tag Team Dan lain-lain Dan pinternya Kalau si Pepony ini Kenapa bisa terbilang Bagus Sepak terjang Karena mereka Selalu bikin Kompetisinya Juga dari Wild Card Jadi Orang selalu bikin Wild Card Wild Card Wild Card Wild Card Buat apa ya Buat Bikin Pada Penasaran Ini kenapa sih Pada bikin Beatbox Beatbox Battle Wild Card Gitu-gitu ya Karena Pancingan Dan akhirnya berhasil Sampai sekarang Keren banget Dan oke Kita bahas Juara-juaranya Dari 2009 Sampai 2020 Ya Oke Dari 2009 Itu Ada Marzell Dari Swiss Dan Knack Ball Itu runner Apex Mereka ketemu di final Judgesnya itu ada Zidi, Roe, Cia Ciacolo, Camero, Stella, Hampi Dan rata-rata Orang Swiss semua Kalian bisa lihat Webnya ada di Wikipedia Dan Juara 2 Eh Tahun 2010 Kan setahun sekali Balik lagi ke Marzell Lagi Juara lagi Dan Ketemu di final Itu sama Beat Branding Jurinya itu ada Bilo Dari Jerman Alias Pemiliknya BBWC Camero Stella & Hampi Roy Cocolo Cococolo Sama Knack Ball Dari Swiss semua Dan 2011 Oh gue baru tau anjir Gue gak nonton Berarti nih 2011 itu Skiller Asal Bulgari Dan ketemunya Current FX Dari Canada Ya Jurinya itu ada Zidi Litos Litos gue tau banget Bilo Camero Nexor Double Box Dan 2012 Ada Ball Z Ketemunya sama Skiller di final Ball Z yang juara Yang Bum B Take Yo Hayat Wip 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 Anjay Ketemunya sama Skiller Jurinya sedikit Zidi Bilo Kim Kim sama Steph Lajeve Dari Zidi dari Swiss Bilo dari Jerman Kim dari France Dan Swiss Estep Lajeve dari Swiss Dan 2013 Dari Asia Tenggara nih Juaranya nih Yaitu Darni Profesor Beatbox Dari Singapura Tapi sekarang udah pindah Dan Juara duanya itu Alem Juara tiganya 2H Juara empatnya Kim Kim itu terkenal Dari Tootsnare Gitu gitu lah ya Dan Jurinya itu Ada Ball Z Dari Inggris Bilo dari Jerman BMG Dari France Fatang Dari Rusia Dan Zidi Dari Swiss Lanjut 2014 Lanjut 2014 Ada Darni Lagi juara Asal Singapura Itu Juara duanya 2H Juara tiganya Kim Juara empatnya Alex Sinyo Jurinya Ripswan Bilo Bubblis Killer Alem Sama Prilmer Kokil ya Darni Pernah juara Dua kali Ternyata Dan Dari 2015 Sampai 2017 Itu Juaranya Selalu Orang Amerika Ada Jin Tahun 2015 Ada Kenny Urban 2016 Dan Ada Nefron 2017 Dan Jin Ini Ketemunya Di Final Sama FIB Lagi Jamannya Os Juara Duanya FIB Juara Tiga Jeyton Juara Empat Bubbly Jurinya Bilo Fire Brush Alem Darni Zidi Dan Bolzi Oh Gue tau Nih 2015 Itu Yang Lempar Duit Si Jeyton Dan 2016 Ken Yuban Final Ketemu Nepom Juara Tiga Itu Jean Juara Empat Itu Bubbly Bubbly Dulu Bersinar Banget Di BBWC Parah Cuman Agak Gemukan Jadi Gak tau Kemana Orang 2016 Itu Jurinya Below Mando Zidi Alem Skiller Sama Ripswan Dan 2017 Nepom Itu Finalnya Ketemu His Kita Udah pada Tau Mungkin Udah pada Nonton His Ini Juara Dua Juara Tiga Aleksinyo Dan Juara Empat Trung Bau Jurinya Tiga Orang Perancis Alem Bitnes Wawat Terus Amerika Orang Amerika Jin Sama Orang Swiss Zidi Dan 2018 Kita tau Banget Siapa Yang Juara Siapa Ya Cod Fish Itu Banyak Banget Yang Pro Dan Contranya Juaranya Karena Cod Fish Berhasil Ngalahin Dilo Juara Tiga Itu His Juara Empat Batako From Japan 2019 Akira Dibales Sama Dilo Juara Dan Juara Duanya Thomas Zachary Juara Tiga Be Art Dan Juara Empat Cod Face Jurinya Itu Rips One Darnie Skiller Passion Kata Zidi Kita Dapat Tau 2019 Serunya Kayak Apa Dan 2020 Juaranya Itu Zero Karena Online Kan Dan Jurinya Itu Ada Rips One Ada Skiller Ada Chris Sellis Ada Iya Bener Ada Siapa Lagi Banyak Lupa Oke Jadi Sampai Sini Kalian Paham Mana Grand Beatbox Battle Sama Mana Beatbox Battle World Champ Jadi World Championship Bukan World Champ Jadi Gue gak mau Ada yang bilang Bang kan Ini Si Dilo Juara Kok Dilo Gak Juara Kok Bukan Juaranya Malah Si Alex Sinyo Ini Sebenernya Juara Semua Yang kalian Tau Infonya Cuman Beda Rumahnya Yang Satu Rumahnya Di Grand Beatbox Battle Yang Satunya Rumahnya Di Beatbox Battle World Championship Oke Jadi Kenapa Gue Bikin Ini Tanpa Request Lurus dulu Tau dulu Kalau Di Beatbox Itu Ada Dua Company Alias Dua Rumah Yang Harus Kita Tau Di Dunia Ada Beatbox Battle World Championship Alias Acara Ini Tiga Tahun Sekali Dan Di Jerman Ada Grand Beatbox Battle Alias GBB Itu Dari Channel Swiss Beatbox Dan Ada Di Polan Kayak Gitu Jadi Mudah Mudah Kalian Paham Sama Beatbox Gue Ngejelasin Ini Biar Kalian Juga Tau Sekaligus Gue Juga Gue Udah Tau Udah Lama Karena Gue Penikmat Beatbox Sudah Hampir Sepuluh Tahun Walaupun Jaman Gue SMP Dan Oke Gitu Aja Kalian Mau Request Apa Kita Akan Ngobok Apa Kalian Boleh Comment Aja Dan Thank You Sekali Lagi Jangan Lupa Kalian Like Comment Share And Subscribe Thank You And Ewok Signing Out Bye Bye Terima kasih telah menonton!